Tak pernah terpikirkan sebelumnya kalau saya akan menempuh perjalanan darat menggunakan bus melentasi tiga provinsi di Pulau Sulawesi dari Manado ke Palu selama 28 jam. Hai guys, inilah Asaude ID. Saya akan berbagi pengalaman berpergian menggunakan transportasi bus penumpang dari Terminal Malalayang di Kota Manado, Sulawesi Utara menuju ke Terminal Mamboro di Kota Palu, Sulawesi Tengah selama 28 jam atau bisa dibilang 2 hari 1 malam. Perjalanan ini akan melintasi tiga provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang 925 km. Video ini juga bisa menjadi patokan dan tips buat kamu di Kota Manado ataupun di Palu yang mungkin baru pertama kali akan melakukan perjalanan lintas Manado-Palu atau sebaliknya menggunakan bus. Oh iya, like dan subscribe-nya boleh dong. Perjalanan dimulai dengan rute kecil dari Kompleks Kelurahan Bahu menuju ke Terminal Malalayang di Kota Manado untuk menaiki bus Harvest yang sehari sebelumnya sudah saya beli tiketnya. Harga tiket busnya untuk Manado Palu yang tipe eksekutif sebesar Rp480.000 pada bulan Mei 2023, sedangkan yang tipe ekonomi lebih murah dari itu. Kebetulan saya pilih yang tipe eksekutif mengingat kenyamanan sangat diperlukan untuk rute perjalanan jauh, apalagi ini perjalanan perdana saya di tempat baru serta perjalanan terjauh dan terlama. Buat kalian yang mau beli tiket di hari kalian mau berangkat juga tidak masalah, selagi tiketnya masih tersedia. Kalian bisa membelinya di loket PT Golden Harvest Trans di sudut kiri Terminal Malalayang tujuan Palu atau di sebelahnya bus PT Raja Trans kalau tidak salah. Selagi menunggu jam keberangkatan yang dijadwalkan sekitar jam 10 sampai jam 11 siang, kita bisa membeli perbekalan secukupnya selama di perjalanan nanti. Kebetulan saya punya cukup biskuit, roti, minuman, dan snek yang diberikan oleh kenalan di sini, keluarga Paso Prianto, yang berguna selama perjalanan. Menjelang waktu keberangkatan, petugas mulai mempersiapkan bus, memasukkan bagasi, dan penumpang pun naik. Saya mendapat nomor kursi 19A dekat lorong. Bus ini membuat penumpang sekitar 30 orang, bersih, dan ada tempat sampah perbarisan kursi. Kursinya nyaman, bisa dimundurkan kalau mau tidur, full as. Setelah penumpang naik, kami pun bergerak ke barat, meninggalkan kota Manado menuju Palu melintasi jalan Trans Sulawesi. Dan perjalanan panjang pun baru dimulai. Sesekali, bus berhenti untuk menjemput penumpang yang menunggu di jalan. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati pemandangan kota, pantai, pedesaan, teluk, lautan, perbukitan, hingga pegunungan. Bentang alam seperti lembah dan tebing terhampar di kanan-kiri. Jalanan berliku-liku, menanjak, dan menurun. So, kalian kondisi badan harus benar-benar fit, agar tidak mabuk perjalanan. Sekitar jam 3 sore, bus baru berhenti di salah satu desa yang ada warung makan besar. Saya lupa nama desa dan nama warungnya. Nah, biasanya bus akan berhenti di warung dan kita bisa turun untuk beristirahat sejenak, makan, ataupun ke kamar kecil. Oh iya, biaya makan minum di luar harga tiket ya. Jadi, kalian harus memperhitungkan biaya makan minum selama 2 hari perjalanan. Setelah sekitar 20 menit, penumpang kembali naik dan bus kembali meneruskan perjalanan. Perasaan boring, pening, tentu ada bagi sebagian orang. Jadi, kalau ada teman ngobrol, gadget untuk main, buku untuk baca, beristirahat, atau melakukan hal-hal yang kita sukai selama perjalanan, bisa mengalihkan perhatian kita. Saya lebih memilih tidur selama perjalanan, dan ketika bangun, ternyata kami sudah tiba di Provinsi Gorontalo, tepatnya di perempatan Monumen B.J. Habibi, depannya Gerbang Bandara Jalaludin, dan hari sudah gelap. Kami berhenti di sebuah warung kopi dekat situ, seperti biasa, yang mau ngopi, makan, maupun ke kamar kecil, waktu dan kesempatan dipersilahkan. Setelah itu, kami kembali masuk bus dan meneruskan perjalanan ke Palu. Oh iya, kalau sudah sampai di Provinsi Gorontalo, berarti kita sudah pertengahan perjalanan. Karena hari sudah malam, sebagian besar dari kami sudah terlelap. Saya pun ikut memejamkan mata. Dan super bus mulai berganti ship lho. Ada beberapa super bus yang ikut di bus ini, yang akan berganti ship, sehingga bus akan terus berjalan sampai pagi. Ketika terbangun di pagi hari, hari kedua kami di bus, kami berhenti dan turun di sebuah desa di Provinsi Sulawesi Tengah, yang ada warung besar juga. Lagi-lagi, saya lupa nama warung dan nama desanya. Seperti biasa, yang mau sarapan, yang ke kamar kecil, ataupun istirahat, diberikan kesempatan. Setelah itu, kami kembali meneruskan perjalanan ke selatan, menyusuri desa-desa di Sulawesi Tengah, sepanjang pesisir pantai. Ada juga pemandangan perkebunan dan persawahan yang membentang di jalan trans yang kami lewati. Setelah puluhan jam di bus, sampailah kami di Terminal Pertiga Antoboli, Kecamatan Parigi Utara, Kebupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Sebagian besar penumpang akan turun di Pertiga Antoboli untuk membeli tiket bus lainnya. Lalu selanjutnya, mereka akan pindah bus sesuai tujuan mereka. Ada yang ke Parigi, Poso, Luwuk, ataupun Makassar. Kalau ke Makassar, katanya akan makan waktu dua hari lagi. Saya yang tujuannya ke Palu tetap ikut bus pertama, sampai berhenti nanti di Terminal Mamboro di Palu. Kami meneruskan perjalanan ke arah kanan mengikuti jalan ini yang akan terus ke Donggala, Tawaeli, dan tentunya Palu yang masih 62 km lagi dari sini. Dalam perjalanan ke Palu dari Toboli, kita bisa melihat jurang di kanan-kiri yang indah sekali dengan pemandangan lautan di kejauhan. Pepohonan di pegunungan yang diselemuti kabut melengkapi pemandangan yang ada. Pemandangan tersebut membuat saya tertegun dan tanpa terasa, bus yang kami tumpangi telah memasuki kawasan Kota Palu. Hal pertama yang terlintas di benak saya ketika memandangi Kota Palu dari kejauhan adalah bencana gempa dan tsunami yang melanda daerah ini pada 28 September 2018 lalu yang menewaskan dua ribuan orang. Meskipun ada beberapa titik yang dilewati masih menyisakan bekas bencana itu, tapi saya salut Kota Palu dan sekitarnya telah bangkit dan itu terlihat dari aktivitas warga dan bangunan di sini yang sudah kembali normal. Semoga para korban mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan. Lanjut, sekitar pukul 2 siang kami tiba di Terminal Mamboro di Palu. Terminal ini terlihat cukup sepi dengan beberapa kendaraan yang terparkir. Saya sangat bersyukur tiba dengan selamat di Kota Palu, melewati perjalanan panjang yang sangat-sangat melelahkan. Kemudian sesuai rencana, saya dijemput oleh ojek online dan diantar menuju ke sebuah homestay di Jalan Pelanduk. Saya tidak sempat mengelilingi Kota Palu. Sepanjang hari, saya hanya tertidur melepas lelah perjalanan 2 hari 1 malam di bus. Dan pagi-pagi benar, saya harus bangun lagi di jam 5 subuh untuk menuju ke Bandara Sis Al-Jufri, Palu. Untuk melanjutkan penerbangan dari Palu ke Yogyakarta. Sebenarnya, kita bisa saja mengambil jalur penerbangan dari Bandara Samratulangi di Kota Manado menuju ke Bandara Sis Al-Jufri di Kota Palu ini. Dengan waktu tempuh hanya sekitar 1 jam untuk menggantikan perjalanan darat menggunakan bus. Tapi, resikonya kita harus membayar 3-5 kali lipat dari harga bus Manado Palu. Overall, semua tergantung masing-masing orang. Karena masing-masing moda transportasi memiliki kelebihan dan kekurangannya. Sekian pengelaman dari saya, semoga bermanfaat. Video selanjutnya akan datang dari Pulau Jawa dan Bali. So, jangan lupa like dan subscribe. Share juga buat temanmu yang mungkin akan melakukan perjalanan yang sama menggunakan bus trans Manado Palu. Terima kasih bus Harvest untuk perjalanannya. See you Kota Manado, Gorontalo, dan Palu. Thank you so much.